Kucing merupakan hewan unik karena seringkali sikapnya berubah sesuka hati. Namun, kamu perlu sadari jika teman berbulu ini secara aktif menghindar darimu lebih lama dari biasanya. Michael Ruwap, pakar perilaku kucing dan manajer operasi dari National Cake Protection Society, mengatakan jika kucing yang menjauh darimu dalam waktu yang lama. Bisa pertanda kalau hewan kesayanganmu ini sedang cemas, takut, atau marah. Mengertilah tanda-tandanya hingga kamu tidak salah dalam menyikapi perilakunya. Dilansir dari laman Raider Diges, inilah beberapa tanda kalau kucingmu sedang marah. Yang pertama, kucing menggeram padamu. Jangan pernah berpikir hanya anjing yang menggeram ketika marah. Itu karena kucing juga melakukan hal yang sama. Kucing yang menggeram menjadi pertanda kalau dia sedang tidak senang atau marah. Jika sudah begini, ada baiknya berikan ruang dan hubungan yang positif dengannya. Kamu bisa mencoba untuk bermain dengannya, memberi makan, atau mengajaknya berbicara dengan suara yang lembut. Yang kedua, kucing bersembunyi di bawah kursi dan tidak mau keluar. Bersembunyi menjadi tanda awal kucingmu sedang tidak bahagia atau takut. Kamu tidak boleh menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Biarkan saja kucingmu melakukan hal ini sampai dia merasanya aman. Jika kamu memaksanya untuk keluar dari persembunyiannya, bisa-bisa kamu akan menghadapi sifatnya yang menyerang secara agresif. Yang ketiga, ekor kucing bergerak dengan cepat. Tanda halus pertama bila kucingmu sedang marah, ialah ekornya mengayun cepat ke kanan dan ke kiri. Setiap kali kamu melihat ekornya bergerak dengan cepat, segera hentikan apapun yang kamu lakukan. Bisa saja aktivitas yang sedang kamu lakukan telah membuatnya marah. Berilah kucing sedikit ruang hingga dia tenang. Yang keempat, kucing menolak makanan favoritnya. Ketika kucing peliharaanmu marah, mungkin dia akan menolak atau hanya makan sedikit makanan favoritnya. Seringkali, hal ini terjadi ketika dia berada di situasi yang belum familiar. Namun, kamu harus waspada dengan tingkah lakunya yang satu ini. Karena bisa saja kucingmu ingin menunjukkan kalau dia sakit. Jika masih melakukannya hingga satu atau dua hari, kemungkinan dia sakit kanker. Segera cek ke dokter hewan. Yang kelima, seluruh bulu berdiri. Terdapat stereotip kucing yang marah. Ialah kucing yang meringkuk hingga punggungnya melengkung. Ekornya menjadi lebat, dan bulu-bulunya berdiri. Kucing akan melakukan ini supaya terlihat lebih mengintimidasi dan lebih besar. Ini menjadi kode untuk tidak mendekatinya. Kalau memaksa untuk berdekatan, besiaplah untuk dipukul dan dicakar. Sama seperti manusia, kucing yang marah juga memerlukan ruang dan waktu untuk menyendiri. Berikanlah waktu padanya, tidak lama kemudian, dia akan kembali manja padamu. Terima kasih telah menonton!